Halo Kristi Bars, berikut ini adalah 10 makanan dan minuman yang tidak boleh dikonsumsi bersamaan. Kalau kalian nekat, maka tanggung sendiri akibatnya. Langsung saja simak ulasannya. Susu Kedelai dan Telur Telur merupakan makanan yang kaya akan protein. Hal ini berbeda dengan susu kedelai yang dapat mengurangi aktivitas dari enzim protease yang digunakan oleh tubuh untuk membantu metabolisme protein. Tubuh tidak akan mendapat protein yang baik jika telur dikonsumsi bersamaan dengan susu kedelai. Terlebih lagi, jika kalian makan telur mentah dan susu kedelai bersamaan, bisa menyebabkan overdosis protein yang tidak dapat diserap oleh tubuh dengan sangat mudah. Protein yang tidak dapat diserap ini akan diubah menjadi lemak dan menyebabkan banyak masalah kesehatan yang rumit. Buah Asam dan Nasi Buah asam seperti jeruk, lemon, kiwi, stroberi, dan asam rendah seperti buah pir, apel, mangga, dan cherry, sebaiknya jangan dicampur dengan makanan tinggi karbohidrat seperti nasi, sereal, roti, jagung, cookies, atau labu. Kalau kalian menggabungkannya, akan membuat sangat susah dicerna sehingga organ pencernaan akan bekerja lebih berat. Akan lebih baik jika kalian mencampurkan buah asam dengan makanan protein tinggi seperti daging merah, ayam, ikan, telur, keju, dan kacang-kacangan. Campuran ini akan mudah dicerna oleh tubuh. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel Yatikres ini. Klik like dan juga share ke media sosial kalian juga ya, biar teman-teman dan keluarga kalian juga tahu apa saja makanan yang gak boleh dimakan bareng. Tentunya kalian gak mau kan? Ada teman atau keluarga kalian keracunan gara-gara salah makan? Oke lanjut. Tomat dan Mentimun Buah ini mudah didapat dan mungkin selalu ada di sekitar kita, bahkan di kalangan traveler yang melakukan diet dan sering mengkonsumsi buah dan sayur. Namun, penelitian terbaru menunjukkan, menggabungkan dua sayuran ini dapat mengganggu jalur biokimia tubuh kita. Hal ini dapat menyebabkan kalsinasi dan pembengkakan berlebihan. Selain itu, vitamin yang tergandung dalam kedua sayuran juga tidak akan dicerna dengan benar, sebaiknya makan tomat dan mentimun secara terpisah. Misalnya, hari ini kita bisa membuat salad dengan tomat dan sayuran hijau, dan besoknya kita bikin salad dengan mentimun. Daging dan Semangka Buah Semangka disebut sebagai buah yang dingin dalam makanan, sedangkan daging, misalnya daging kambing, merupakan kebalikannya atau tergolong panas. Ketika dikonsumsi bersamaan, efek bergisi dari daging kambing akan menurun secara drastis. Bagi penderita asetia limpa, hal ini dapat membahayakan energi dan mengganggu limpa serta lambung mereka. Kentang dan Daging Kedua makanan ini adalah kombinasi makanan yang sangat berat. Kanji yang terkandung dalam kentang, menuntut cairan alkalotik, dan protein dari daging yang mengandung asam amino. Bila dimakan bersama-sama, mereka akan terjebak di dalam perut kita dan bisa membawa gangguan seperti mulas, bersendawa, buang gas, dan sebagainya. Jadi, jika kalian ingin mengkonsumsi daging sebagai lauk, campurlah dengan sayuran seperti brokoli, kembang kol, atau kacang hijau. Kepiting dan Teh Mengkonsumsi kepiting dan teh secara bersamaan dapat menyebabkan gangguan perceraan. Ketika memakan kepiting, cairan lambung akan diencerkan oleh teh yang mengandung asam tanik. Hal ini tidak hanya mengganggu asimilasi, tetapi juga mengurangi kemampuan lambung untuk mensterilkan. Susu dan Buah-buahan Kalian pasti sering mengkonsumsi subbuah, terutama saat buka puasa, di mana subbuah ini di dalamnya terdapat berbagai macam buah-buahan, seperti stroberi, apel, buah naga, kolang kaling, kelapa, melon, dan lain-lain. Buah-buahan ini seharusnya tidak dikonsumsi bersamaan dengan susu. Buah-buahan banyak mengandung asam, sehingga tidak baik dikombinasikan dengan susu yang tinggi protein. Asam akan mengikat protein, sehingga akan sulit dicerna oleh tubuh. Susu dan Coklat Susu dan Coklat tidak cocok dikonsumsi bersamaan. Susu kaya akan protein dan kalsium, sementara coklat banyak mengandung asam oksalat. Kalsium dari susu dan asam oksalat dari coklat dapat membentuk kalsium oksalat, yang selain tidak mudah larut dalam tubuh, juga dapat menyebabkan diare, apabila mereka dikonsumsi bersamaan. Susu dan Pisang Tidak jalan dari kita yang mencampurkan pisang dengan susu dalam perut kita. Padahal beberapa ahli gisi percaya, buah-buahan terutama yang manis harus dikonsumsi secara terpisah dari menu makanan utama. Hal itu dikarenakan, buah akan tinggal lebih lama di dalam perut kita, akibatnya bisa memperlambat sistem penyerahan kita. Sedangkan untuk susu, juga lebih sehat diminum secara terpisah. Jadi, dua menu tersebut sebaiknya jangan dikonsumsi secara bersamaan. Sebaiknya gunakan pisang sebagai makanan ringan saja, bukan makanan utama yang kita makan bareng susu. Mie Goreng dan Coklat Tahun kemarin, sempat terdengar isu bahwa ada seorang wanita meninggal mendadak dengan kelima panca indrek luar darah. Setelah diselidiki, ternyata wanita ini meninggal karena makan mie goreng kemudian makan coklat. Namun, saat wawancara dengan ahli gisi Leona Victoria Jayadi, terkait kebenaran informasi ini, dia mengatakan bahwa ini hanyalah hoax. Victoria menegaskan bahwa ini tidak benar, jika disebutkan makan coklat setelah makan mie bisa memicu keracunan, bahkan sampai meninggal mendadak. Walaupun ini adalah kabar hoax, tapi bukan berarti baik ya. Menurut Victoria, efek samping yang timbul justru lebih ke arah obesitas. Dikarenakan baik mie maupun coklat diketahui memiliki kalori yang cukup tinggi. Jadi yang takut obesitas sebaiknya jangan makan mie dicampur dengan coklat. Terima kasih telah menonton!